Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Pak Irmawan pengembang software quick count dan campanya yang telah beroperasi sejak tahun 2011 disini akan saya sampaikan tutorial cara penggunaan software campanya jadi meskipun di beberapa tempat memperlakukan lockdown atau social distancing tidak ada masalah bagi Anda yang ingin menaikkan elektabilitas cukup menggunakan software campanya yang kami bikin ini untuk halaman beranda disini ada panduannya cara penggunaan software fungsi dan cara penggunaan software campanya ini mulai dari SMS dukungan calon independen kemudian SMS elektabilitas versi tim sukses SMS kampanya SMS koordinasi dan tim sukses SMS polling kemudian SMS usul saran dan lain sebagainya disini komplet ada tutorialnya cara pengirimannya bagaimana sudah seperti ini untuk mengukur elektabilitas ini ada formatnya misalkan nanti SMS ditulis dengan potensi pagar jumlah suara yang ke kita berapa pagar jumlah suara yang lolos dari kita itu berapa kemudian jumlah suara yang masih mengambang atau swing footer ini contohnya juga sudah ada penjelasannya di bawah ini baik untuk fasilitas yang pertama kirim SMS ini fiturnya banyak sekali ada kirim SMS ke kabupaten tertentu misalkan ini kebetulan saya saya setting baru banyak negara saja saya contohkan kemudian atau ke kecamatan tertentu misalkan disini kecamatannya ada kecamatan pencarmahu misalkan atau ke desa tertentu warga desa tertentu misalkan desa pencarmahu lagi atau ke semua usulan tim sukses berarti semua yang sudah nomor yang sudah diusulkan oleh tim sukses untuk kita kirim SMS kampanye akan terkirim semua kemudian ada juga kirim SMS kepada peserta polling misalkan Anda melakukan polling kemudian dari SMS yang mereka masuk dari para masyarakat dari masyarakat dapat kita kirim juga SMS masalnya atau Anda juga bisa mengajak dengan sistem ini akan mengajak maksimal ini sebagai contoh sudah saya generate sebanyak 15.000 lebih nomor cara pen-generate disini ada cara generate cara men-generate ini tadi 15.000 coba nanti kita akan men-generate lagi misalkan 0852227 4 digit hanya tinggal menampakkan 4 digit saja misalkan saya akan men-generate 10.000 saja 10.000 generate nah ini berhasil men-generate 10.000 nomor HP maka ketika disini yang tadinya 15.000 sekian akan berubah menjadi 25.000 ketambahan 10.000 kemudian kita generate lagi misalkan kita tambahkan hanya misalkan kita tambah 3227 misalkan sebanyak 5.000 saja 5.000 5.000 nomor ini 5.000 nomor sudah kita generate maka disini akan ketambahan menjadi 30.000 sekian atau misalkan bapak ibu anda semua itu memiliki nomor HP yang sudah ter input di Excel tinggal di upload saja cerang upload nomor HP yang sudah diketik di Excel disini disini upload nomor HP untuk SMS kampanye dari file Excel nah ini kita upload disini contohnya formatnya sudah kami sertakan juga sebenarnya kemudian kirim SMS masal bisa yang berikutnya bisa ke SMS dukungan misalkan anda calon independen kemudian yang sudah mendukung anda SMS dukungannya sebagai contoh ini dan format dukung nama nomor KTP kota kabupaten kejamatan kelurahan desa RT RW misalkan dukung namanya siapa nomor KTP diketikan kemudian kota atau kabupaten diketikan tapi dipisah dengan tanda pagar nanti dikirimkan ke nomor yang tertanam di aplikasi dan fasilitas yang kedua adalah input ini input dari tim sukses nah ini contohnya tim sukses sudah mengirimkan uji coba bismillah tes dan lain sebagainya atau input non-tim sukses nah ini dari telkomsel masuk ke sini habus semua input misalkan apakah anda yakin kalau yakin oke kalau enggak betal saja dan seterusnya kemudian SMS dukungan tadi untuk jika anda adalah kandidat dari calon independen kalian anda dapat mencari dukungan dengan SMS setelah anda mendapatkan SMS dari masyarakat yang mengirimkan SMS anda tinggal membuka datanya ini kemudian dikelompokkan per desa RT RW nomor KTP tinggal dijemput saja untuk dimintai fotokopi KTP jadi akan lebih efektif untuk sampai kesasaran kemudian tim sukses disini ada daftar tim suksesnya tim suksesnya baru ada dua misalkan input manualnya misalkan anda akan menambahkan tim sukses maka tinggal klik kabupatennya mana penyaranggara kemudian banjarmeng atau penyaranggara saja lah disini saya kecamatan penyaranggara kemudian desanya misalkan kerandegan nomor hp misalkan 5227 sekian 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 namanya budi misalkan tinggal di submit saja maka nama budi sudah tertambahkan disini atau misalkan anda punya file excel tinggal di upload saja ke form ini format sudah kami sediakan di dalam aplikasi kemudian sms koordinasi nah ini koordinasi anda bisa mengirim sms apapun kemudian apakah mau dikirimkan ke semua tim sukses atau kirimkan ke kota tertentu saja ke pembatan atau ke camatan tertentu saja penyarmangu atau penyaranggara atau ke desa tertentu saja misalkan desa penyarmangu atau penyarmulon atau kerandegan nah ini tinggal dipilih saja itu untuk koordinasi dan tim sukses misalkan untuk mengkur elektabilitas jadi nanti tim sukses mengirimkan perkembangan perolehan suaranya misalkan sebelum atau ini istilahnya untuk mengkur elektabilitas ini dikirimkan prediksi saja misalkan yang akan suara ke anda itu berapa jumlahnya kemudian yang lepas dari anda itu berapa yang belum menentukan pilihan itu berapa tinggal dikirimkan dengan format ini potensi jumlah suara yang ke kita pakar jumlah suara yang lepas atau ke lawan berapa atau jumlah kemudian pakar jumlah suara yang mengambang atau belum menentukan pilihannya atau swing footer itu berapa tinggal kirim smsnya ke sms center tapi dengan syarat yang mengirimkan harus tim sukses kalau tim sukses yang bukan tim sukses yang melaporkan maka tidak akan di rekap oleh aplikasi ini jadi yang mengirimkan harus tim sukses yang sudah terdaftarkan disini kemudian ada juga sms polling nah ini pollingnya misalkan tapi belum ada data yang masuk nah ini bisa untuk menentukan wilayah mana yang masih merah kuning dan hijau jadi kita bisa menentukan treatment apa ke wilayah mana yang lebih cocok misalkan kabupaten desa A masih merah maka apa yang harus kita lakukan dan sebagainya kemudian selain itu kita juga dapat menentukan polling berdasarkan profesi jadi profesi mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah kemudian berikutnya dapat juga dianalisis pollingnya tapi ini sayang sekali masih datanya masih kosong sehingga tidak bisa kita tampilkan disini kemudian usul saran dari masyarakat sukses dari masyarakat ini juga bisa kita tampung disini dengan format usul pakar kemudian isi sms nya misalkan pak tolong perbaiki sarana perasana atau jalan perkampungan di tempat kami nanti akan terekam disini kemudian minifood ini sebenarnya hampir seperti quick count quick count akan tetapi ini adalah baru semacam prediksi saja kemudian sms dpt kirim sms berdasarkan dpt misalkan dpt ini juga akan elektabilitas ini kita ambil dari data dpt dpt yang sudah ada dari kpu kemudian kita kita sedikit beri sedikit apa istilahnya kolom satu lagi untuk menambahkan kolom elektabilitas apakah ke paslo nomor 1 nomor 3 dan seterusnya tergantung ada berapa kalau misalkan tidak menentukan pilihan atau dengan sing footer maka dituliskan dengan 0 sehingga disini akan muncul yang belum menentukan pilihan itu ada 7 orang persentasenya sekian yang ke calon paslon 1 itu 40 orang persentasenya sekian paslon 2 56 dan seterusnya disini plus complete persental demikian tadi untuk setting dan lain sebagainya bisa dipelajari di bagian disini nah ini fasilitasnya sudah complete demikian tadi sekilas tentang cara penggunaan aplikasi software kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh